Halo LCers, welcome back in our channel Kampung Inggris LC in T2, teaching tutorial program with me, Miss Mita. Kemarin kan kalian sudah belajar tuh cara menghafalkan nama-nama Tenses menggunakan jari. Nah, hari ini kita akan menghafalkan rumus menggunakan perjodohan Tenses. Oke, mari kita simak videonya. Nah guys, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghafalkan rumus dasar, yaitu kita perlu menghafalkan time dan event. Untuk time, sama halnya ketika kita menghafalkan dengan jari kemarin, time itu adalah berdasarkan waktu kejadian. Seperti halnya yang ini, ini adalah jari present. Maka, semua rumus yang kita gunakan ketika kita menggunakan jari telunjuk kita, maka itu adalah rumusnya menggunakan verb 1, S atau ES. Selanjutnya, jari tengah, jari masa lalu. Berbicara tentang masa lalu, maka kita akan berbicara tentang verb 2. Selanjutnya, ini adalah jari future. Nah, ketika kita menggunakan jari future, maka rumusnya adalah will plus verb 1. Yang terakhir, ini adalah jari persahabatan. Ketika kita menunjukkan jari kelingking kita, maka nanti kita akan mengkombinasikan rumus antara pas dengan future. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah menghafalkan berdasarkan event. Oke, rumus dasar yang perlu kita hafalkan selanjutnya adalah event. Yang pertama adalah simple. Kita bisa lihat di ruas jari pertama. Maka ketika kita ketemu rumus simple, maka itu adalah kosong. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi ketika kita ketemu simple. Yang kedua, ketika kita ketemu continuous, guys. Di ruas jari yang kedua. Ketika kita ketemu rumus continuous, maka rumusnya adalah be plus verb ing. Yang ketiga, ketika kita ketemu rumus perfect. Oke, kita bisa lihat di ruas jari ketiga kita, maka ini semua adalah rumus perfect. Nah, rumusnya perfect adalah have plus verb three. Selanjutnya, ini adalah letak pertemanan antara perfect dan continuous. Maka nanti ketika kita ketemu rumus perfect dan continuous, kita akan menjodohkan rumus be plus verb ing dengan have plus verb three. Sekarang, kita akan lanjut ke praktek cara menjodohkan nama-nama tenses dengan rumus-rumus tenses yang sudah kita pelajari. Rumus tenses yang pertama, itu adalah namanya simple present. Oke, berasal dari kata simple. Simple, ruas pertama, dan present, jari terunjuk. Oke, jadi rumus simple present, karena simple itu kosong dan present itu menggunakan verb one atau as, es, maka rumus simple present itu hanyalah verb one, as, atau es. Yang kedua, ada present continuous. Di sini ada verb one, be, plus verb ing. Nah, di sini bentuk pertamanya dari tubi adalah is, atau am, atau are. Dan verb ing di sini jomblo, guys. Jadi, ketika dia sendiri, maka rumusnya turun. Tetap verb ing. Maka, rumus dari present continuous adalah is, am, atau are, plus verb ing. Nomor tiga, ada present perfect. Rumusnya present adalah verb satu. Rumusnya perfect adalah have plus verb tiga. Nah, di sini verb one ketemu have, maka dia tetap menjadi have. Dan verb tiga di sini jomblo, guys. Maka dia tetap turun. Jadi, rumusnya present perfect adalah have plus verb tiga. Yang keempat, ada present perfect continuous. Terdiri dari tiga kata, yaitu present, perfect, dan continuous. Oke, kita telah ahlagi. Rumus present yaitu verb one. Dan rumus perfect yaitu have plus verb tiga. Oke, dan continuous yaitu rumusnya be plus verb ing. Maka kita mulai jodohkan, guys. Oke, kita jodohkan verb one dengan have. Verb one ketemu have menjadi tetap have. Dan verb tiga dengan be. Oke, bentuk ketiga dari be adalah been. Verb ing di sini jomblo. Iya, karena dia jomblo, maka dia turun. Jadi, rumus present perfect continuous yaitu have been verb ing. Yang kelima, simple pas. Pas, masa lalu. Maka kita menggunakan jari tengah. Simple, pas. Oke, simple, kosong. Dan pas menggunakan verb dua. Jadi, rumus untuk simple pas adalah verb dua. Nomor enam. Ada namanya pas, continuous. Rumusnya pas itu ada verb dua. Oke. Dan rumus continuous ada be plus verb ing. Nah, sekarang kita jodohkan. Be dengan verb two. Bentuk kedua dari be adalah was atau were. Dan verb ing di sini dia jomblo, maka dia turun. Jadi, rumus pas continuous adalah was, were, plus verb ing. Yang ketujuh, pas perfect. Pas dengan ruas jari ketiga. Oke. Pas, perfect. Rumus dari pas seperti yang di atas. Iya. Ini adalah verb dua. Dan rumus dasar dari perfect adalah have plus verb tiga. Coba kita jodohkan di sini, guys. Si have dengan verb dua. Bentuk keduanya dari have adalah had. Oke. Dan verb tiga di sini dia jomblo, maka dia turun. Jadi, rumus pas perfect adalah had plus verb tiga. Nomor delapan. Pas, perfect, continuous. Yang pertama ada past. Oke, rumus dasar dari past adalah verb dua. Dan rumus dasar dari perfect adalah have plus verb tiga. Dan continuous. Rumus dasar dari continuous adalah be plus verb ing. Dan kita mulai jodohkan, guys. Ada verb dua ketemu have. Oke. Bentuk kedua dari have adalah had. Selanjutnya, kita jodohkan antara be dengan verb tiga. Oke. Berarti bentuk ketiga dari be adalah been. Si verb ing ini sendiri, guys. Dia jomblo, maka dia turun. Jadi, bentuk rumus dari past, perfect, continuous adalah had, been, plus verb ing. Nomor sembilan. Ada namanya simple, future. Simple, maka rumusnya kosong. Dan future, yaitu rumusnya will, plus verb one. Nomor sepuluh. Ada namanya future, continuous. Rumus dasarnya future, yaitu will, plus verb satu. Dan rumus dasarnya continuous adalah be, plus verb ing. Maka yang dijodohkan adalah verb one, sama be. Bentuk pertamanya be adalah tetap be. Jadi, rumusnya future continuous adalah will, plus be, plus verb ing. Nomor sebelas. Future perfect. Future rumus dasarnya? Iya, will, plus verb one. Dan rumus dasarnya dari perfect, yaitu have, plus verb tiga. Maka yang dijodohkan adalah verb one dengan have. Verb one ketemu have. Bentuk pertamanya have. Iya, tetap have. Jadi, disini will-nya jomblo, turun. Verb satu ketemu have, tetap have. Verb tiganya jomblo, turun. Jadi, rumusnya future perfect, yaitu will, have, plus verb tiga. Selanjutnya, nomor dua belas adalah future perfect continuous. Rumus dasarnya future, yaitu will, plus verb satu. Oke, lalu rumus dasarnya perfect. Ada have, plus verb tiga. Oke, lalu continuous ada be, plus verb ing. Kita jodohkan. Will ketemu have. Bentuk pertamanya dari have, jadi? Iya, tetap have. Dan be ketemu verb tiga. Bentuk ketiganya dari be, yaitu? Iya, bin. Jadi, will disini jomblo, dia turun. Dan verb satu ketemu have, tetap have. Verb tiga ketemu be menjadi bin, verb ing jomblo, turun. Jadi, rumus untuk future perfect continuous adalah will have been verb ing. Nomor tiga belas. Simple past future. Oke, kita telah ah lagi. Rumus dasarnya simple, yaitu kosong. Dan past, rumus dasarnya itu verb dua. Dan future, will, plus verb satu. Yang kita jodohkan disini adalah verb dua dengan will. Oke, bentuk keduanya will menjadi world. Dan verb satu jomblo, dia turun. Oke, jadi rumusnya untuk simple past future, yaitu world, plus verb satu. Selanjutnya, past, future, continuous. Rumus dasarnya past, verb dua. Future, rumus dasarnya future. Will, plus verb satu. Continuous. Be, plus verb ing. Kita jodohkan ya. Verb dua ketemu will. Bentuk keduanya dari will jadi? Iya, would. Bentuk pertamanya be, guys. Oke, bentuk pertamanya be, yaitu tetap be. Dan verb ing, dia jomblo, dia tinggal turun. Jadi, rumusnya past, future, continuous itu would be verb ing. Lanjut, ada past, future, perfect. Rumus dasarnya bentuk past, yaitu verb dua. Bentuk rumus dasarnya future, will, plus verb satu. Dan perfect adalah have, plus verb three. Kita jodohkan dari sini. Verb dua ketemu will. Bentuk keduanya dari will? Iya. Would ya, sama seperti atasnya. Dan verb one ketemu have. Berarti bentuk pertamanya have menjadi? Iya, tetap have. Oke, verb tiga. Verb tiga di sini jomblo. Oke, berarti dia tuh turun. Lanjut, nomor enam belas. Ada namanya past, future, perfect, continuous. Past, yaitu verb dua. Future, will, plus verb satu. Perfect, have, plus verb tiga. Continuous, be, plus verb ing. Nah, dari sini kita jodohkan. Verb dua ketemu will, jadi will. Iya, bentuk keduanya will, jadi will. Verb one ketemu have. Oke, bentuk pertamanya dari have, tetap have. Nah, verb tiga ketemu be. Bentuk ketiganya dari be, jadi bin. Oke, yang terakhir verb ing. Si verb ing jomblo nih, berarti dia turun. Jadi, rumus untuk past, future, perfect, continuous adalah would, have, been, verb ing. Nah, gimana guys? Gampang bukan? Itu tadi adalah contoh-contoh untuk menghafalkan rumus-rumus tenses dengan mudah. Oke, jadi ketika kita kesulitan untuk menghafalkan nama-nama tenses, ketika kita kesulitan untuk menghafalkan rumus-rumus tenses, maka kita hanya perlu menghafalkan enam rumus dasar ini. Dan kita perlu menghafalkan bentuk-bentuk time dan event yang ada di jari kita. Jadi, contoh. Ketika saya ingin bilang rumus nomor tujuh, guys. Oke, kita hitung dari jari kita. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, nomor tujuh berarti ini jari pas. Dan ini adalah ruas perfect. Berarti ini adalah pas perfect. Pas, pas, pas itu verb dua. Perfect, perfect itu have plus verb tiga. Oke, verb dua ketemu have menjadi head. Oke, verb tiganya turun tetap jomblo. Berarti rumus pas perfect adalah head plus verb tiga. Gampang bukan? Oke, sekarang saya mau coba minta kalian untuk menghafalkan nama-nama tenses menggunakan jari dan menghafalkan rumus dasar tenses berdasarkan time dan event. Sekarang saya ingin kalian tulis di kolom komentar. Saya ingin tanya rumus tenses nomor tiga, nomor delapan, nomor dua belas, dan nomor lima belas. Oke, tulis di kolom komentar ya. Oke, that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan klik tombol lonceng di sini. Mau belajar bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris LC.